Intro Tribuners, tahun baru pada tanggal 1 Januari di banyak negara di dunia itu sangat dimeriahkan banget gitu ya Kayak ada perayaan khusus untuk mengawali tahun baru yaitu di 1 Januari Kalau besok berarti 1 Januari 2022 Tapi meskipun demikian, secara fakta selama berabad-abad Tahun baru itu juga pernah dimulai pada 25 Maret dan juga 25 Desember Kira-kira bagaimana ya kelanjutan cerita atau sejarahnya Di Tribun New Style kali ini, Hakim bakal berbagi kisah kepada kamu tentang sejarah Kenapa sih tahun baru itu harus dimulai tanggal 1 Januari Jadi bagaimana sejarahnya tanggal 1 Januari itu ditetapkan sebagai hari tahun baru Ini Hakim ini ya, udah melansir dari Encyclopedia Britannica Yang awalnya itu tahun baru penetapannya dimulai pada masa pemerintahan Raja Romawi Numa Pompilius Sekitar tahun 715 hingga 673 sebelum masehi Nah Numa ini merevisi kalender Republik Romawi sehingga Januari menggantikan Maret sebagai bulan pertamanya Keputusan itu dinilai tepat lantaran Januari diambil dari nama Jenus, Dewa Romawi untuk segala permulaan Keputusan itu dinilai tepat lantaran Januari diambil dari kata tersebut yang dikatakan sebagai awal mula Sementara itu Maret itu diambil dari nama Mars atau Dewa Perang Beberapa sumber itu juga menyebutkan bahwa Numa itu menciptakan bulan Januari Tetapi ada bukti bahwa 1 Januari tidak dijadikan sebagai awal tahun Romawi hingga tahun 153 sebelum masehi Nah Tribuners, pada 46 sebelum masehi itu ada Julius Caesar Itu memperkenalkan lebih banyak perubahan seperti kalender Julian Jadi kalender Julian ini juga menetapkan 1 Januari sebagai tanggal pembukaan tahun-tahun tersebut Dengan perluasan kekaisaran Romawi, penggunaan kalender Julian juga menyebar kemana-mana nih Namun setelah jatuhnya Roma pada abad ke-5 Masehi, banyak negara Kristen mengubah kalender Sehingga lebih mencerminkan agama mereka dan 25 Maret atau Pesta, Pemberitaan Kabar, Sukacita dan juga 25 Desember Dirayakan sebagai hari Natal itu menjadi tahun baru Belakangan itu memang diketahui ya Tribuners Kalau kalender Julian ini memerlukan perubahan tambahan Karena salah perhitungan tentang tahun kabisat Efek kumulatif kesalahan ini tuh selama berabad-abad lamanya Dan menyebabkan berbagai peristiwa itu terjadi di musim yang salah nih Hal itu juga menciptakan masyarakat ketika menentukan tanggal paskah Dengan demikian, Paus Gregorius itu memperkenalkan kalender yang direvisi pada tahun 1582 Selain menyelesaikan masalah itu dengan tahun kabisat Kalender dari Gregorian ini memulihkan 1 Januari sebagai satu atau awalan dari tahun baru gitu Sementara itu di Italia, Perancis dan juga Spanyol itu adalah diantara beberapa negara yang segera menerima kalender baru tersebut Dan negara-negara protestan dan juga ortodoks itu lambat untuk mengadopsi dari kalender tersebut Inggris Raya dan juga koloni Amerika Serikat itu tidak mulai mengikuti kalender Gregorian Sampai 1752 Tapi sebelum itu mereka merayakan hari tahun baru pada 25 Maret Nah seiring waktu negara-negara non-Kristen itu juga mulai menggunakan kalender Gregorian China itu pada 1912 itu merupakan salah satu negara yang paling penting banget Meskipun terus merayakan tahun baru China menurut kalender lunar atau perhitungan bulan Bahkan banyak negara yang mengikuti kalender Gregorian juga memiliki kalender tradisional atau kalender agama mereka masing-masing Nah beberapa negara yang tercatat tidak pernah mengadopsi kalender ini itu ada sebagian Dan dengan demikian memulai tahun pada tanggal selain 1 Januari gitu ya Misalnya saja kayak Ethiopia itu merayakan tahun baru yang dikenal dengan istilah atau momentum Enkutatas itu pada bulan September Nah mungkin ini aja nih kisah kenapa sih ya kekepohan kita Kenapa tahun baru itu harus ada di tahun atau di bulan Januari gitu ya Kenapa nggak di bulan Desember atau November atau yang lainnya Ternyata beginilah sejarahnya ya adanya tahun baru Akhirnya kepo-kepohnya Hakim nggak lama-lama gitu ya Langsung terjawab di konten Tribun New Style kali ini Dan kalau misalnya kamu pengen tahu tentang sejarah apapun atau legenda apapun Kamu bisa request di bawah Hakim bakal tungguin satu per satu requestan dari kamu Dan Hakim mau ngucapin selamat tahun baru buat kamu Bagi yang merayakan dan sampai jumpa di lain kesempatan Thank you Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!